Teng-teng Israel bergerak maju ke pinggiran kota Gaza pada Senin 30 Oktober 2023. Para saksi mata berbicara kepada kantor berita AFP bahwa Teng-teng tersebut memasuki distrik Zaitun di pinggiran selatan kota Gaza, memotong jalan utama dari utara ke selatan wilayah Palestina yang dilanda perang itu. Mereka telah memotong jalan Salahidin dan menembak setiap mobil yang mencoba melewatinya, kata seorang warga yang tidak menyebut namanya. Teng-teng Israel dilaporkan gini berada di dekat persimpangan yang menghubungkan berbagai wilayah Gaza. Jika Teng-teng itu mencapai dan menguasai persimpangan tersebut, Israel akan secara efektif membagi wilayah selatan dan utara Gaza, sehingga secara signifikan menghambat pergerakan orang. Sebelumnya, Israel dalam beberapa kesempatan telah memperingatkan 1,1 juta orang di Gaza Utara, termasuk kota Gaza, untuk pergi ke selatan, guna menghindari serangan militernya terhadap penguasa Hamas. Meskipun sejumlah besar orang telah pergi dalam beberapa minggu terakhir, puluhan ribu lainnya diakini masih berada di zona tersebut. Sejak Jumat 27 Oktober 2023, pasukan Israel telah meningkatkan serangan darat mereka sebagai bagian dari respon militer terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut para pejabat telah menewaskan 1.400 orang. Sementara, Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan lebih dari 8.000 orang, sebagian besar warga sipil, dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak, telah terbunuh dalam serangan udara dan darat Israel.